Ya, saya rasa sih yang dilakukan oleh Vanessa tidak usah membaca komentar dulu sih saat ini Kalau yang jaman gue kenal sih dia lucu, seru Pas kan kita kan kenal gak sampai 24 jam ya, barengan terus gitu Jadi, apa ya, iya Jadi saya rasa sih dia gak Gak ada Saya gak secara detail banget sih kenal dia Dia kenal cuman ya di lokasi, jaman dulu sama dia ya seru-seruan ya Kayak orang pacaran aja lah gak sampai di rumah-rumah gitu Menurut kamu gimana sih pandasnya akhirnya bisa serlibat kayak gitu? Mungkin karena dipengaruhi teman-teman, karena di jebak atau di mimimimimu Cikari Saya gak bisa, gak bisa ngomong karena itu lebih ke hal pribadi Saya lebih support dia untuk bisa kembali lagi bangkit Dia kembali lagi semangat Dia kembali lagi bisa Apa ya Bisa Aktifitas kembali Walaupun saya tahu ini Perlu waktu cukup lama Yang dilakukan Saya rasa Menjadi diri sendiri aja Ya Susah mas kita Hidup dengan sosial media yang Hampir semua orang itu main sosial media Dan setiap orang bisa menggunakan suaranya mereka dengan Kolom komen yang sudah disiapkan Jadi Ya Saya rasa sih yang dilakukan oleh Vanessa Saya tidak usah membaca komentar dulu sih saat ini Menurut Ruben setelah kasusnya selesai atau terungkap nih Apakah Vanessa masih punya tempat lagi di dunia entertainment? Pastilah Buat saya sih pasti Kalau saya bilang Ya Tinggal bagaimana dia Mau benar-benar niat berubah atau enggak Tapi ya Saya yakin ini Akan menjadi pelajaran yang berharga buat Vanessa Ya Ruben Pernah curiga gak sih dengan aktivitas Vanessa di bisnis berikutnya? Gak Gak pernah curiga Saya tidak punya hak untuk mencurigain seseorang mas Sekalipun Ada rasa keraguan-raguan Ya sama kayak kita mau bisnis Sama orang Awalnya yakin-yakin-yakin Ya dibawa kabur juga uangnya Ya Jadi Tapi gara-gara satu orang yang kayak begitu Terus akhirnya saya jadi mencurigain semua orang itu gak fair Jadi Tetap stay positif Dengan orang lain gitu aja Jadi saya yakin Vanessa Bisa melewati ini semua dengan baik